Presiden Jokowi melantik Marsekal Muhammad Tony Harjono menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang sudah memasuki masa pensiun. Dilantiknya Marsekal Tony Harjono menambah deretan jenderal dari TNI dan Polri kepercayaan Presiden yang karirnya melesat. Pasca dilantik, beredar isu kalau Marsekal Tony adalah adik ipar dari Iryana Jokowi. Meski hal ini dikonfirmasi adalah hoaks. Tapi kalau disebut Marsekal Madia Muhammad Tony Harjono adalah orang kepercayaan Jokowi, itu betul. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1993 ini memang punya kedekatan karir dengan Jokowi. Karena pada tahun 2014 sampai tahun 2016, saat masa awal jabatan Jokowi, Marsekal Tony pernah jadi ajudan. Nah, berawal dari sinilah karir militer Marsekal Tony mulai naik. Marsekal Tony dipromosikan sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo dari tahun 2016 sampai 2018. Lalu kemudian jadi Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebelum ditarik menjadi staf khusus KSAU. Marsekal Tony kembali masuk istana selama dua tahun dari 2020 sampai 2022 setelah memangku jabatan Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara. Lalu pada Juni 2022, Tony kembali dapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Udara. Yang jadi polemik dari terpilihnya Tony Harjono adalah karena bersaing dengan tiga seniornya untuk jabatan KSAU. Yakni, Wakil KSAU Marsdia Andiawan Martono Putra, dan Sesko TNI Marsdia Samsul Rizal, dan Pangkoop Sutnas Marsdia Teddy Rizali Hadi. Dari segi usia, tiga perwira tinggi ini punya sisa masa jabatan yang lebih pendek dari Marsekal Tony. Dan melihat usianya, lazimnya ketiga perwira tinggi ini seharusnya ditunjuk menjadi KSAU. Nama Jenderal Maruli Simanjuntak juga disebut orang kepercayaan Jokowi yang karirnya melesat. Jenderal Maruli Simanjuntak sendiri sudah tiga kali menjadi tameng presiden. Pertama, menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres tahun 2014-2016. Setelah jabatan ini, Maruli kemudian dipromosikan menjadi danrem di Solo yang notabene kampung halaman Jokowi. Tidak lama, Maruli pun diangkat menjadi Wakil Komandan Pas Pampres tahun 2017-2018. Dan kemudian Komandan Pas Pampres dari tahun 2019-2020. Faktor kedekatan dan pernah bekerja langsung dengan Jokowi inilah, yang kemudian menjadi pertimbangan utama bagi Maruli untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di TNI. Faktor bahwa Maruli merupakan menantu Luhut Panjaitan juga adalah faktor subjektif yang tidak boleh diabaikan. Seperti yang kita tahu, Luhut Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga orang kepercayaan Presiden Jokowi Dodo untuk mengimplementasikan program-program Presiden. Tapi, banyak juga yang menyebut kalau karir terpilihnya Maruli sebagai kasat, karena memang sudah sering mengemban posisi-posisi penting sebelum jadi orang kepercayaan Jokowi. Jabatan penting pertama diemban Maruli pada tahun 2002, ketika ia ditunjuk sebagai Komandan Detasemen Tempur Cakra. Tiga tahun kemudian, ia menjadi perwira bantuan Madya Operasi Kopassus. Jabatan itu Maruli Emban sejak 2005 hingga 2008. Kemudian karirnya terus naik. Pada tahun 2014, ia menjadi asisten operasi Komandan Jenderal Kopassus. Barulah kemudian bolak-balik jadi bagian dari Pas Pampres. Nama lain yang juga dihubungkan dengan Jokowi adalah Majen Deddy Suryadi. Karirnya dimulai sebagai lulusan AKMIL tahun 1996 dari kecabangan Infantri. Jabatan awalnya dimulai sebagai Komandan Batalion 22 Grup 2 Sandi Yuda. Selanjutnya, Deddy Suryadi dipercaya menjabat Komandan Detasemen Markas Kopassus. Karirnya pun semakin cemerlang. Deddy Suryadi selanjutnya dipercaya menjabat Komandan Komando Distrik Militar 0623 Cilegon pada tahun 2014-2016. Lalu, menjabat Komandan Grup 2 Sandi Yuda Kopassus pada tahun 2016-2017. Pada perjalanan karirnya, Deddy Suryadi punya riwayat yang terbilang moncer setelah terpilih sebagai ajudan Jokowi. Bukan cuma dari pangkatnya, itu juga dibuktikan dengan sejumlah posisi strategis yang pernah diduduki. Dari Ring 1 Istana Kepresidenan, Deddy Suryadi selanjutnya menjadi Pamen Den Mama Besat tahun 2019-2020. Dipercaya sebagai Kepala Staff Korem, Komandan Korem. Lalu, Deddy Suryadi dipercaya menjadi Wakil Komandan Jenderal Kopassus tahun 2021-2022. Kasdam 4 Diponegoro 2022-2023. Lalu, ditunjuk menjabat Danjen Kopassus. Kemudian, sejak Februari 2024, ditunjuk sebagai Panglima Kodam 4 Diponegoro. Dalam hal kepangkatan, Deddy Suryadi merupakan pati termuda yang melaporkan kenaikan pangkatnya menjadi bintang 2. Dia juga menjadi lulusan Akademi Militer 1996 yang pertama menyandang pangkat pati di angkatannya saat menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Kopassus 2021. Majen Muhammad Hassan menjadi nama selanjutnya yang dekat dengan Jokowi. Karir militer Muhammad Hassan dimulai setelah lulus dari Pendidikan Akademi Militer tahun 1993. Muhammad Hassan mengawali karirnya dengan menjadi Danit Grup 1 para Komando Kopassus. Dalam riwayatnya, Jenderal Bintang 2 ini pernah menduduki jabatan sebagai Komandan Komando Distrik Militer 0104 Aceh Timur di tahun 2011-2013. Pada awal tahun 2013, dirinya kembali masuk dalam daftar mutasi jabatan untuk dipindah tugaskan menjadi Wakil Asisten Personalia Danjen Kopassus. Tidak sampai satu tahun lamanya, Hassan kemudian dipindah tugaskan kembali menjadi Wadan Grup 2 Sandi Yuda Kopassus. Karirnya pun kembali menanjak pada tahun 2014. Hassan dipilih untuk menjadi Asrena Danpas Pampres hingga tahun 2016. Kemudian, dia dialihkan kembali untuk menjadi Dan Grup A Pas Pampres sampai dengan tahun 2018. Posisi strategis lain pun pernah diembannya seperti Danrem 061 Surya Kencana yang dijabatnya meski tidak genap satu tahun. Setelah itu, Hassan diaman nanti untuk menjadi Wadan Jen Kopassus pada tahun 2018 dan naik menjadi Danjen Kopassus 2020. Nama Muhammad Hassan pernah menduduki Pangdam Termuda dalam tubuh TNI. Kala itu, dia menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda di tahun 2021-2023. Berangkat dari pengalamannya itulah, Hassan kemudian ditunjuk untuk menjadi Pangdam Jayakarta, sekaligus merangkap sebagai Dan Kogartap Satu Jakarta. Dia ditunjuk untuk menggantikan pendahulunya, yakni Majen Untung Budi Harto yang memasuki masa pensiun. Dan, salah satu orang yang paling dipercaya oleh Jokowi dalam hal pengawalan dirinya adalah Majen Tribudi Utomo. Dua kali Tribudi Utomo mengawal Presiden Jokowi ke negara yang sedang berkonflik. Yang pertama, saat Jokowi berkunjung ke Afganistan yang dilanda perang berkepanjangan. Lalu yang kedua, saat Jokowi melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Bicara tentang sepak terjangnya di dunia militer, Majen Tribudi Utomo pernah menjabat sebagai komandan Satgultor 81, salah satu unit elit di Kopassus. Tak berselang lama, dia mendapat promosi sebagai asisten personil Danjen Kopassus. Namanya pun semakin dikenal, kalah menjabat sebagai komandan grup Apas Pampres. Bahkan, selama menjadi pimpinan grup Apas Pampres, Tribudi nyaris tak pernah jauh dari Jokowi untuk melakukan pengawalan, baik saat melakukan kunjungan dalam negeri maupun luar negeri. Tribudi kemudian dilantik menjadi wakil komandan Jenderal Kopassus. Tidak lama berselang, Tribudi pun diangkat menjadi komandan Pas Pampres sampai tahun 2022. Karena kinerjanya ini, Tribudi mendapatkan promosi dan mutasi menjadi Panglima Kodam 6 Mula Warman. Bahkan, Tribudi jadi salah satu lulusan akmil termuda yang menjabat sebagai pangdam. Sementara dari Polri, ada nama Bridgen Polisi Adivivit Agustyadi Bahtiar. Adivivit adalah lulusan Akpol 1998. Sosoknya pernah jadi ajudan Jokowi di tahun 2019. Pasca jadi ajudan, karirnya pun melesat. Ia mencatatkan namanya sebagai orang pertama di angkatannya yang pecah bintang satu, bahkan jadi Brigadir Jenderal Termuda Polri saat masih berumur 45 tahun. Berbagai jabatan juga pernah diemban. Sebagai anak dari mantan Kapolri Daibah Tiar, Adivivit sempat diposisikan sebagai Kasudit Indak Distress Krimsus, Polda, Metro Jaya, dan belum setahun dia pindah ke Jawa Tengah untuk menjabat sebagai Kapolres Tegal, Polda, Jateng. Karirnya pun semakin moncer setelah Adivit dipercaya sebagai pamen SSDM Polri dengan penugasan di Set Milpres Kemsetnek sebagai Ajudan Presiden RI di tahun 2019. Kemudian sebagai Direktur Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal Polri. Lalu dipromosikan sebagai Wakil Kepala Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adivit juga menerima penghargaan Bintang Bayangkara Nararia di tahun 2023 dari Presiden Jokowi atas dasar prestasi yang tidak terikat masa bakti dan diberikan bagi yang memiliki masa kerja dalam Dinas Polri tanpa cacat. Terima kasih telah menonton!